yang pertama adalah kentang ini sudah dikukus setengah kilogram saja kemudian 2 butir telur untuk bumbu-bumbunya ini nanti yang ditumbuk ada bawang merah bawang putih kemudian ini ada pedas bisa juga kalau pakai pedas bubuk lebih praktis ya kemudian ada ini garam kemudian penyedap rasa yang pertama yaitu kita kupas dulu kentangnya ini ini kentangnya dikukus saya coba pakai kentang kukus biasanya saya pakai kentangnya yang udah digoreng ini sudah selesai kentangnya semua sudah dikukus baik kita lanjutkan sekarang kita akan menumbuk bumbu-bumbunya yang pertama ini bumbunya yang tadi kita tumbuk dulu pedas dan garam ini supaya lebih mudah kita tumbuk dulu pedas dan garam sudah kemudian kita masukkan bawang bawangnya supaya lebih mudah bisa diiris-iris dulu ya supaya lebih mudah ini bumbunya sudah ini bumbunya sudah sudah halus kemudian kita masukkan ditumbuk bersama dengan kentang kentangnya kemudian masukkan ke sini ini kalau nggak cukup kalau mau atri cobotnya bisa dimasukkan ke wadah ini nanti dicampurkan ke sini buat tempat bumbu-bumbu kencek tapi bisa juga ditumbuknya ini kentangnya ditumbuknya di tempat terpisah nanti bumbu-bumbunya kemudian dimasukkan ke dalam kentang yang sudah dikukus ini sudah selesai sudah ditumbuk semuanya kentangnya sudah ditumbuk kita sekarang masukkan kalor 1-2 butir kemudian aduk-aduk sampai merata kemudian aduk-aduk oke oke masukkan cukup kita aduk lagi sudah siap untuk dimasak nanti digoreng kita lihat menggoreng Hai saya siapkan wajahnya kemudian melakukan kompornya masukkan tunggu sampai panas minyaknya sudah panas kita goreng bumbu kemudian di dalam kuburit Tinggal menunggu sampai nampak Nah ini kelihatannya sudah cukup ya Sudah coklat warnanya Jadi kita angkat Bagus kah? Bagus 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 Terima kasih telah menonton!